Israel kembali melakukan kecerobahan yang fatal di tengah agresinya di Rafah, Gaza, Selatan. Seorang pilot jet tempur menjatuhkan bom seberat setengah ton ke kotanya sendiri. Padahal niat awal serangan bom tersebut akan diluncurkan ke kota Rafah. The Times of Israel melaporkan bom tersebut dijatuhkan di desa Yated, wilayah kota Israel yang dekat perbatasan Gaza. Diketahui insiden ini terjadi pada Jumat 17 Mei 2024 lalu. Pihak berwenang zionis tidak membeberkan jenis bom atau jet tempur yang terlibat dalam insiden memalukan ini. Namun foto-foto amunisi yang jatuh menunjukkan bahwa lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini mungkin membahayakan keselamatan penduduk setempat jika bom tersebut meledak. Pasukan Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataannya menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang tidak biasa ini. Pihak berwenang zionis sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga dari daerah tersebut. Pertahanan Israel dalam sebuah peristiwa yang tidak biasa ini. Indonesia Daralun saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba palik dan share seluruh akun serampinews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.